selamat datang di channel youtube kami bagaimana kabarnya teman teman semuanya semoga selalu happy dan sukses bagi yang pertama kali menemukan channel kami silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga channel ini berkembang sangat besar dan bermanfaat bagi miliaran orang ini kita akan mendahulukan tentang Sionaga tentang asmara keuangannya sepanjang tahun 2022 atau tahun macan air Naga adalah CEO yang punya karakter yang memiliki rasa percayaan diri yang sangat teknis sekali terhadap pemampuannya, pemikirannya dan orangnya ini adalah orang yang tidak mudah terpengaruh omongan orang-orang di sekitar yang berpikir negatif tentang dia atau membeli dia mentalnya juga sangat mental yang bagus sekali, mentalnya mental baja apalagi kalau dia punya tujuan mencapai sebuah keinginan, impian, dan cita-cita terus seorang Sionaga adalah CEO yang punya jiwa kepemimpinan yang sangat kuat sekali sehingga di sekolah, di kantor atau dimanapun berada biasanya seorang Sionaga itu selalu dijadikan ketua pemimpin terus Sionaga itu juga memiliki bodi rata-rata itu sangat bagus sekali kalau cowok atletis kalau seorang cewek itu benar-benar kansing penampilannya juga sangat menarik sangat memikat lawan jenis Sionaga ini adalah tipikal orang yang sangat kreatif dan orangnya ini juga mudah berhadap kasih dengan orang baru situasi, kondisi apapun dia mudah berhadap kasih jiwa untuk menangnya jiwa untuk berjuangnya itu sangat kuat sekali dan tipikal orang yang sangat setia itu adalah setilas ya yang ada dalam diri seorang Sionaga kita coba akan readingkan gimana sih sebenarnya Sionaga di sepanjang tahun 2022 ini jika kalian belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami subscribe ini adalah gratis walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini dan jadilah Anda sahabat asik yaitu sahabat anti sekipiklah dengan Anda tidak sekipikan berarti Anda mendukung kami sempat kami terus berkarya buat kalian semuanya ya kita coba akan readingkan gimana tentang asmara keuangan Sionaga sepanjang tahun macan air 2022 ya kita acak-acak dulu nanti kita akan ambilkan dua kartu lalu kita akan bacakan satu persatu kartu yang muncul seperti ini kartu ini adalah gambaran tentang asmara seorang Sionaga Sionaga ini kalau posisinya Anda masih belum punya pasangan pacar yang sama sekali atau Anda yang posisinya sudah punya pacar lalu putus lagi sekarang single atau Anda sudah menikah terus sudah jadi perceraian karena bisa jadi karena ketidak cocokan karena keteras rumah tangga dan sebagainya itu akhirnya bercerai kalau diri hari kartu ini bagi Anda yang belum pernah sama sekali menikmati indahnya asmara sedangkan Anda kok pengen seperti teman-teman lain ada yang perhatiin di trepon di WA banyak sudah makan hati ngapain tidak kesini ngapain dan sebagainya perhatian Anda pengen seperti teman-teman yang lain kalau dilihat di kartu ini keinginan Anda akan tercapek karena kalau dilihat di kartu ini bisa dikatakan sebenarnya Anda ini sudah apa ya Anda bisa dikatakan sekarang ini sudah ada orang yang menyukai Anda dia itu pdkd terus pada Anda Anda masih gimana ya belum yakin apa gimana atau belum pd dan sebagainya apalagi kalau cobalah Anda pancing-pancing dan orang ini orang ini yang pdkd Anda orangnya baik sekali orangnya perhatian peduli dengan Anda orangnya juga bisa menerima apa adanya Anda jadi kalau memang Anda suka kalau Anda itu memang menginginkan dia cobalah Anda untuk lebih intensif dengan dia siapa tahu dengan etiknya Anda dan sebagainya itu membuat raksan isti hatinya Anda kepada Anda karena bisa juga atau Anda kalau sudah yakin Anda pancing-pancing atau Anda yang menyatakan dulu tidak ada masalah karena apa terkadang ada seorang yang memang sulit untuk mengatakan tapi dia hanya menunjukkan dengan perbuatan Anda pancing tidak ada masalah walaupun Anda cewek itu tidak masalah terus Gatu ini juga ada gambaran Anda yang posisinya sudah putus sekarang single atau berceres karena itu single gitu ya cobalah introveksi diri kalau dilihat di kartu ini memang Anda harus introveksi diri kenapa Anda posisinya kok putus dengan pasangan Anda bisa jadi karena Anda yang kurang tegak bisa jadi atau Anda yang apa ya bisanya orang yang menukai hatinya dia gitu ya jadi diharapkan kalau dilihat di kartu ini seorang siunaga itu adalah introveksi diri tujuan introveksi diri adalah Anda bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik gitu ya jangan sampai Anda mengulang masa lalu gitu ya tampak lagi kalau Anda posisinya menyakiti atau nyelingkui gitu ya itu lebih baik Anda tutup Anda selatnya tobat untuk berdoa untuk kalau Anda serius ya Anda serius itu Anda tobat terus selalu Anda minta Tuhan gitu ya untuk diberikan yang terbaik kalau Anda memang serius kalau Anda masih seperti itu ya ya tidak ada masalah sih sebenarnya tapi kalau Anda ingin serius hidup ini lebih punya nilai yang lebih baik dari hari semakin hari itu baik ya Anda harusnya dari kesalahan-kesalahan Anda kemarin gitu ya kalau Anda yang posisinya disakiti ya udah lupakanlah gitu sebagian jadi pelajaran Anda jangan trauma Anda jangan malah menutup diri menutup hati dengan lawan jenis jangan ya tetap Anda buka gitu ya Anda berdoa pasti akan dikasih Tuhan yang lebih baik dari yang kematin di kartu ini juga ada gambaran Anda yang sudah berpacaran gitu ya terjadi sering perselisian ya masalah kecil itu dipersoalkan dan sebagainnya itu bala interaksi diri cobalah ngomong berdua gitu ya apa hal yang apa yang perlu diperbaiki satu sama salah lain jangan sampai ego ya terkadang masalah hal sepele gitu dipersoalkan gitu ya apalagi ke Anda yang terlalu cemburu atau gimana kalau cemburunya gimana gimana itu cobalah dikompromikan agar tidak terjadi cemburu terlalu membuat pertengkaran yang gak penting gitu ya terkadang memang ada sih terlalu cemburu tapi kalau sudah dijelaskan ini ini tidak enggak gitu ya dihilang kemburuannya karena terkadang setiap orang itu punya apa ya perasaan sendiri-sendiri jadi Anda satu sama lain harus terbuka gitu ya yang membuat masalah itu muncul terus membuat hal sepele itu menjadi besar apa gitu harus dibicarakan atau bisa juga Anda yang berumah tangga gitu yang masih pacaran itu egonya ditekan gitu ya ketika ada masalah itu jangan justru ada orang yang marah gitu Anda juga marah jangan gitu setiap kali ada kemarahan emosi itu salah satunya harus bersifat seperti air kalau dan sebagainya nanti kalau sudah sama-sama reda semuanya baru dikomuniskan baik-baik jadi harus pahamlah istilahnya orang terjadinya muncul emosi apa gitu penanganannya gimana itu jangan kalau lagi marah sama semuanya marah ya buyar gitu ya sebuah komunikasi terjadi ketika semuanya dingin ya jangan sekali-sekali nasa itu orang ketika emosi marah gitu ya di kartu ini juga ada gambaran Anda yang posisinya belum direstu ya orang tua Anda atau mertua Anda gitu cobalah dikomunikasi dengan baik-baik ya bisa jadi kalau di Dari Kartu ini memang harus ada komunikasi apa yang perlu diomongkan apa gitu ya agar sama-sama bisa menerima gitu ya apalagi yang sudah terlanjur menjadi suami istri gitu ya tapi masih belum direstui gitu cobalah komunikasi intensif Anda harus mengalah kesukaannya mertua Anda orang tua apa gitu cobalah diperbaiki dengan cara seperti itu ya terus sebabnya apa itu ada coba gitu kalau sebabnya masalah sesuatu yang bisa diperbaiki ya tunjukkan ya seperti kalau itu nggak suka karena Anda miskin atau gimana ya Anda tunjukkan dengan kerja keras akhirnya Anda kaya kalau jadi segala sesuatu yang bisa diperbaiki cobalah Anda perbaiki gitu ya jangan Anda saya memang miskin kok itu diam aja harus tunjukkan segala sesuatu itu kita harus menunjukkan kalau memang itu dipantang seperti itu ya kalau Anda diangkat remeh gitu dan sebagainya tunjukkan Anda berkomunikasi Anda sukses gitu ya jangan Anda malah tidak bersemangati gitu jangan ya terus dikantung ini juga ada gambaran ya Anda yang memperjuangkan cinta Anda apalagi yang LDR ya diperjuangkan lah dikomunikasikan gitu ya jangan setiap ada masalah-masalah yang satunya gampang untungan atau apa gitu jangan ya coba dikomunikasikan dengan sebaik mungkin sedangkan Anda yang sudah berumah tangga cukup lama menginginkan anak dan sebagainya ini harus ada keseimbangan gitu ya keseimbangannya apa gitu ya Anda jangan kerja terlalu stress terus diimbangkan dengan terapi makanan terus hubungan yang lebih yang harus di ini jika Anda mau intervensi diri memperbaiki diri ini juga kalau dilihat di kartu ini seorang siunaga ini akan positif hamil di sepanjang tahun 2022 ini bisa jadi sebelum akhir tahun ini sudah mendapatkannya apa yang Anda harapkan yang penting Anda mau terbuka jamunya dan sebagainya di kartu ini juga ada gambaran ada pernikahan juga seorang siunaga kalau lihat di kartu yang kedua masalah keuangan kalau dilihat keuangan ini sangat sinar sekali ya yang kemarin itu yang posisinya masih mencari pekerjaan yang belum pernah mencari pekerjaan atau bisa jadi Anda kena PHK akhirnya keluar atau bisa jadi Anda yang posisinya resen karena ketidak cocokan dengan suasana di kerja kantor itu kalau dilihat di kartu ini lamaran pekerjaan Anda akan diterima hampir bisa dikatakan kalau Anda melamar 5 itu kebanyakan antara 3 itu akan ada panggilan Anda ikuti saja prosesnya gitu ya wawancaranya bagaimana dan sebagainya apakah cocok atau tidak kalau cocok Anda sok ya masuk saja sedangkan Anda kalau yang menginginkan wira swasta ingin usaha sendiri berdikari kalau bisa Anda lakukan saja karena seorang siunaga ini sepertinya sepanjang tahun 2022 keberuntungannya sangat sinar sekali bisa dikatakan siunaga ini mudah mencari uang mencari rejeki gitu apalagi kalau mau ditambah dengan kalau yang islam sholat dukaknya dikentul sholat tahajudnya dikentul atau Anda tambah buat pesemen kemis gitu ya terus Anda sedekah sedangkan non muslim bisa juga dengan setiap kalis beribadah berdoa ditambah lagi selepas 12 malam berdoa terus ditunjang lagi dengan sedekahnya pagi juga berdoa ini juga akan membuat kejayaan seorang siunaga ini akan muncul sangat berderang sekali dikentul ini bayangan yang ada Anda yang kerja di kantoran di perusahaan akan dipermusikan oleh bos Anda karena bos Anda sudah tahu keahlian Anda orang ini benar-benar sangat bagus sekali Anda itu benar-benar terudah Anda ini tidak pantas kalau menuduki posisi sekarang ini pantasnya Anda memimpin sebuah divisi atau membawai anak buah yang lebih banyak lagi di kartu ini juga ada gambaran rezeki nomplok dan kaget akan muncul banyak sekali bisa dikatakan seunaga ini bisa juga menjadi seorang yang tajil orang kaya baru bisa jadi karena kegigiannya kegigiannya dalam bekerja kegigiannya dalam menabung di kartu ini juga ada gambaran seorang sionaga ini akan bisa beli rumah rumah yang diidam-idamkan selama ini akan terwujud di tahun 2022 ini Anda yang posisinya berkaris sebagai seorang artis ini juga semakin cemerang artisan Anda semakin cemerang sekali terus Anda yang suka membuat lagu-lagu ini salah satu lagu Anda di sepanjang tahun 2022 ini akan menjadi hit dan di kartu ini juga ada gambaran Anda untuk tidak apa ya kalau sukses banyak uang itu jangan sekali-kali ya istilahnya itu sombong jangan sekali-kali karena gambaran di kartu ini yang akan menjatuhkan Anda adalah kesombongan Anda ya demikian ratingan tarot kami jika dirasa resonate silahkan like jempolnya dan setiap kali Anda nonton video ini jangan lupa di samping like jempolnya silahkan komentar positif jika ada pertanyaan request jangan sungkan untuk tulis di bawah jika Anda belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami dan kami akan selalu berusaha update setiap harinya jika Anda merasakan manfaat dari channel ini video ini gunakan sebagai amal kebaikan Anda dengan cara share ke sosial media Anda miliki beritahu beritahu pada teman saat relasi atau pada siapapun siapa tahu mereka membutuhkan motivasi solusi pencerahan bisa mendapatkan di channel ini demikian dengan tarot kami saya ucapkan terima kasih semoga selalu happy dan sukses amin selamat menikmati